Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fokus kepada perpindahan panas konveksi dengan jenis-jenisnya. Yaitu nanti akan ada konveksi bebas, kemudian konveksi paksaan. Dan insya Allah untuk pagi hari ini kita akan melakukan pemaparan kembali terkait dengan perpindahan panas secara konveksi. Yang mungkin nanti akan sedikit berbeda terkait dengan parameter. Kalau kondiksi kemarin kan teman-teman tahu bentuk dari... sistemnya begitu ya. Apakah dia bidang datar, apakah dia silinder, apakah dia bola. Kemudian teman-teman tahu arahnya. Begitu ada berapa arah. Begitu apakah satu arah, apakah dua arah, ataukah tiga arah. Dan nanti selanjutnya kalau kondiksi setelah tahu persamaannya, dia berapa arahnya, dia berapa arahnya, kemudian sistemnya, modelnya apa. Apakah dia transien, apakah dia ada panas yang digenerasikan, apakah perpindahan panas itu steady. Karena ada beberapa jenis. Dan kemudian teman-teman tahu boundary condition-nya. Teman-teman bisa selesaikan persamaan perpindahan panasnya. Sehingga kalian bisa hitung berapa q-nya. Jadi kalau kondiksi nilai k, itu teman-teman, atau nilai konduktivitas panasnya, itu nanti dia tetap, begitu deh, dia tetap. Jadi kita akan review sedikit. Jadi kalau untuk kondiksi ya. Jadi kalau untuk kondiksi hal-hal yang mempengaruhi nilai k, mempengaruhi nilai k, ini nanti nilai k akan senantiasa dihitung dengan cara ka dt per dx, begitu ya. ka dt per dx yang mana. dt per dx ini nanti kita akan dipengaruhi oleh beberapa boundary condition ya. nanti akan kita turunkan sesuai dengan kondisi batas suatu kasus perpindahan panas secara konduksi tersebut. Yang mana boundary condition ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bentuk dari benda, bentuk dari bendanya, apakah dia bidang datar, apakah dia kemudian silinder, kemudian apakah dia bola, begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang jenis arahnya, begitu ya, arahnya apakah dia satu dimensi, ataukah dua dimensi, ataukah tiga dimensi. Kemudian yang ketiga terkait dengan dia steady, ataukah transient, begitu. Sehingga yang keempat adalah tentang panas yang di generasikan, begitu ya, panas yang di generasikan. Nah kalau kondisi, fokusnya yang tiga ini, sehingga kita tahu, oh kalau misal dia bidang datar, kemudian arahnya cuma satu, kemudian dia steady dan tidak ada panas generasi, maka rumus kalian adalah hanya d2t per dt2 sama dengan 0. Sehingga nanti bc-nya kita tahu apa saja, maka teman-teman bisa hitung nih, berapa nilai kinya, berapa kinya. Nah, di dalam kondisi, sekali lagi, nilai K ini, ini hanya bergantung terhadap jenis, terhadap jenis dari bahan, dan emang ada beberapa bahan yang semakin tinggi suhu, nilai K-nya akan semakin lebih besar. Tetapi nilai K di sini hanya merupakan suatu fungsi dari jenis bahan saja. Nah, ini nanti yang sedikit berbeda dari konveksi begitu ya, teman-teman. Jadi kalau secara konveksi, kita langsung masuk bahwa nilai konveksi ini nanti secara-secara hukum, kalau konduksi adalah Fourier ya, kalau hukumnya konveksi itu adalah Newton. Jadi kalau hukum Newton, secara statement ini nanti akan ditulis sebagai Ki sama dengan H A T S men T Epsilon, apa namanya, tak terhindu lah begitu ya. Nah, di sini aku pengertiannya, jadi H ini adalah sama seperti halnya K, kalau K adalah konstanta, sorry, koefisien perpindahan panas konduksi, kalau H ini adalah koefisien perpindahan panas secara konveksi. Yang mana nilai H ini nanti beda dengan nilai K, begitu teman-teman. Jadi nilai K, sekali lagi dia hanya, nilai K hanya fungsi dari jenis bahan, begitu ya. Jadi kalau misal K-nya stainless steel akan jauh lebih tinggi dibandingkan K-nya polimer dan lebih tinggi dibandingkan K-nya air, begitu ya, atau udara, begitu. Jadi nilainya hanya terbatas pada jenis bahan saja. Tetapi kalau nilai H di konveksi, ini nanti punya banyak pendekatan yang harus teman-teman ketahui, yaitu salah satunya adalah geometri padatannya. Selain itu juga ada sifat fluida, kecepatan alir, dan karakteristik dari aliran fluida tersebut. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi secara hukum Newton, secara persamaan, nilai konveksi adalah ini ya, K sama dengan HA, TS main T surrounding. Jadi TS ini adalah T surface, jadi di sini adalah T suhu dinding terluar, begitu ya, suhu dinding terluar, sedangkan kalau ini adalah suhu lingkungan, begitu ya, suhu lingkungan. Yang nanti secara beberapa referensi menyebutnya dia adalah suhu ambiennya, begitu ya, suhu ambien, atau suhu lingkungan yang melingkupi, begitu ya, melingkupi sistem yang kita akan tinjau dari perpindahan panas secara konveksinya. Jadi itu perbedaan antara nilai H sama nilai K. Sekarang kita lihat dari pengertiannya, begitu teman-teman. Kalau konduksi kemarin, perpindahan panas secara konduksi itu adalah perpindahan panas yang terjadi akibat adanya media, begitu ya, jadi adanya media yang tidak bergerak, begitu ya. Jadi di sini kuncinya adalah panas itu akan ada, akan bergerak pada suatu media yang tidak bergerak, begitu ya. Dia tidak bergerak. Jadi contoh, kayak yang kemarin di daging, atau kalau contohnya di selika, di selika kan badannya kan penampangnya dia pelat, begitu ya. Kemudian kita kasih panas, nah panas ini akan mengalir karena T di sini sangat besar ke pelat, gitu ya, ke pelat yang awalnya T-nya dia lebih rendah. Nah proses perpindahan ini kan benda ini yang tidak bergerak ya, teman-teman. Benda pelatnya selika ini tidak bergerak, sehingga panas ini hanya mengalir langsung, begitu, dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu adalah contoh dari konduksi. Sama halnya dengan contoh biasanya kalau kita belajar perpindahan panas di SMA, yaitu sistem air panas yang dicelupkan ke sendok. Jadi di sini punya gelas, air, begitu ya. Nah ini ada pelat besi sendok, begitu. Di sini T-nya tinggi, T-nya lebih tinggi. Dan suhu ini nanti akan mengalir dari air, begitu ya, ke pelat besinya, begitu ya, ke pelat sendok ini. Nah sistem dari konduksi adalah seperti itu, teman-teman. Jadi konduksi secara harfi ya, atau secara highlight kata kuncinya adalah perpindahan panas di suatu, perpindahan panas melalui suatu media yang tidak bergerak. Itu adalah kuncinya. Nah kalau konveksi, sama halnya dengan konduksi, teman-teman sebetulnya. Jadi konduksi ini adalah suatu kelompok kecil dari konveksi, yang mana kalau konveksi, perpindahan panas ini terjadi pada suatu media yang bergerak. Jadi bedanya kalau konveksi, konveksi ini adalah suatu media yang bergerak. Nah material yang bisa bergerak secara bebas, diantara padat, cair, dan gas itu memang padat sama cair, sorry, cair sama gas saja, begitu ya. Sehingga secara mengkerojot, pengertian dari konveksi ini adalah perpindahan panas yang terjadi akibat adanya pergerakan suatu fluida, begitu ya, pergerakan suatu fluida. Nah fluida ini bisa cair, bisa gas, teman-teman. Jadi seperti itu bedanya antara konveksi dengan konduksi. Jadi secara konduksi adalah perpindahan panas dengan media yang tidak bergerak, tetapi di sisi lain konveksi itu adalah perpindahan panas akibat adanya fluida yang bergerak di sekitar benda padatan tersebut. Jadi itu secara pengertian ya, kemudian terkait dengan mekanisme konveksi, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa sejatinya konduksi itu adalah suatu bagian dari suatu konveksi, begitu teman-teman. Karena apa? Karena dua-duanya sebetulnya memerlukan media, memerlukan media untuk melakukan perpindahan panas atau mengalirnya suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah itu. Nah, yang membedakan antara konveksi dengan konduksi itu adanya aliran fluida yang bergerak di sekitaran sistem pada saat proses perpindahan panas itu berlangsung. Nah, perpindahan panas secara konveksi melibatkan mekanisme yang sangat kompleks, karena memang tadi untuk ngitung nilai H kita mendekat, kita harus dekati dengan berbagai macam pendekatan, dan kemudian secara umum, laju transfer panas pada suatu fluida secara konveksi, nilai besar lajunya, laju kecepatannya akan jauh lebih gede dibandingkan laju perpindahan panas secara konduksi. Sehingga semakin besar kecepatan aliran, maka semakin besar pula laju perpindahan panasnya. Jadi kalau misalnya kita hitung nanti nilai Ki antara konduksi dengan konveksi, biasanya lebih besar konveksi, teman-teman, karena banyak pendekatan dan banyak parameter mekanisme yang lebih kompleks dibandingkan dengan konduksi saja. Apa saja bu mekanisme atau sifat fisis yang nanti kemudian akan mempengaruhi nilai H atau nilai konstanta koefisien konveksi, yaitu ada lima ini, teman-teman, dan ini nanti akan tergantung jenis konveksinya. Kelima fisis, sifat fisis yang nanti akan mempengaruhi nilai H, yang pertama adalah mu atau viskositas dari fluida tersebut, viskositas fluida, kemudian nilai K, konduktivitas termal dari suatu benda itu tadi, suatu fluidanya juga, itu nanti nilai K-nya juga akan kita hitung. Kemudian selain itu ada densitas, kemudian ada CP dan ada V, atau kecepatan aliran. CP tadi adalah kapasitas panasnya. Jadi lima hal ini yang nanti kemudian akan kita dekati untuk nanti kita akan tuliskan apakah nanti kita akan butuh nasal number atau kak plantel number, begitu ya. Nanti kita akan hitung, nanti dari sini kita akan bisa hitung nilai H-nya. Nah, ini berkaitan dengan fluidanya, teman-teman. Jadi kalau konveksi untuk bikin nilai H, ini nanti akan dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama adalah sifat fluidanya, yang kedua adalah sifat dari padatannya, begitu ya, dari padatannya. Nah, padatannya ini kita akan lihat dari apa? Dari jenis geometrinya, begitu ya, dari jenis geometrinya. Geometri di sini lebih kebentuk, begitu ya. Jadi kalau misal silinder, nanti ada silinder tegak dan silinder tegak dan mendata, ini nanti dia akan beda nilai H-nya. Begitu pula, plat, jadi plat, panasnya nanti dari atas atau dari bawah itu nanti juga akan beda nilai persamaan untuk nasal number atau planter number-nya, begitu. Oke, nah, selain dari geometri terkait dengan padatannya, ini juga terkait dengan roh. Nah, rohnya itu adalah kekerasan, atau kehalusan, kekasaran dari permukaan, permukaan dari benda. Jadi konveksi kan karena dia nanti ngaruhnya adalah di media fluida yang bergerak, maka teman-teman bisa bayangkan, begitu ya, kalau kita punya bola yang halus sama permukaan bola yang kasar, begitu, maka pada saat fluida itu bergerak, akan jadi lebih banyak turbulensi pada padatan yang rohnya-nya lebih tinggi, begitu. Sehingga semakin tinggi rohnya, maka kecepatan airan fluidanya pula juga akan berbeda dibandingkan padatan yang permukaannya lebih halus. Kalau padatan yang lebih halus kan, maka pergerakannya akan jauh lebih cepat, begitu ya. Tetapi kalau rohnya akan terhenti, begitu ya, bisa terhenti atau bisa terceda sebentar arah alirannya, sehingga nanti biasanya laju perpindahan panas yang rohnya tinggi, atau kekasaran permukaan bendanya besar, itu nanti juga akan jauh lebih rendah untuk laju perpindahannya. Berbeda kalau rohnya-nya untuk benda yang kekasaran tingkat kekasarannya minimal, itu biasanya laju perpindahan panasnya juga akan jauh lebih cepat, gitu. Gitu ya, sama halnya teman-teman, kayak naik jalan tol yang halus dibandingkan jalan biasa yang bergerunjal, dengan kecepatan yang sama, dengan kecepatan tertentu, begitu, maka akan jauh lebih datangnya lebih cepat yang jalan tol, karena dia halus. Kalau yang rohnya-nya kita harus malam-malam, kan harus lebih pelan, begitu ya, teman-teman. Itu analoginya sama, untuk menentukan kekasaran permukaan padatan atau rohnya itu dengan persamaan perpindahan panasnya ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekali lagi, untuk menghitung H, ini nanti akan tergantung dari jenisnya, dan jenisnya ini apa, Bu? Konveksi paksaan atau konveksi bebas, nanti kita akan cek, begitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi di sini, untuk nilai H, sebentar ya. Nah, untuk nilai H, ada beberapa persamaan, begitu, teman-teman. Ada beberapa persamaan yang nanti akan kita pakai, yaitu yang pertama adalah nasal number atau bilangan nasal. Yang mana nanti kalau nasal number, persamaannya adalah H kali LC per K. Jadi LC ini adalah panjang karakteristik dari benda, tergantung dari geometrinya nanti, LC-nya, sedangkan K ini adalah konduktivitas termal dari fluida. Jadi di sini kita lihat bahwa semakin besar dari nasal number, ini nanti juga akan semakin besar pula, besar dari nilai konveksinya. Kita lanjutkan dulu. Itu adalah nasal number ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya dulu, teman-teman. Jadi di sini insya Allah sudah teman-teman sudah pada paham ya, terkait dengan jenisnya. Jadi konveksi bebas dan konveksi paksaan, itu nanti hanya dilihat dari arah aliran fluidanya. Kalau aliran fluidanya itu tidak dipaksa, jadi maksud saya dia tidak dipompa, aliran fluidanya itu bergerak secara alami, itu disebut dengan konveksi alami atau natural convection. Sedangkan kalau semisal fluida, bisa air, bisa cairan, bisa gas, ini dia mengalir akibat dipompa, di blower, di kompresi, begitu. Maka ini nanti terjadi proses konveksi paksaan. Biasanya proses konveksi paksaan ini diaplikasikan di alat penukar panas, atau heat exchanger yang nanti kita Allah, insya Allah di akhir semester nanti kita akan coba menghitung bagaimana cara merancangnya. Nah ini secara grafis, ini adalah salah satu contoh dari natural convection. Jadi teman-teman punya telur, teman-teman tinggal saja di meja atau di piring, nanti kemudian di udara, di sekitar umat udara ambien yang kemudian kena, mengalir dekat telur tersebut, akan menjadi jauh lebih hangat. Nah ini adalah salah satu contoh dari natural convection. Ini yang panas ya sistemnya. Lalu kemudian sekarang kalau minuman dingin, minuman bersoda, yang sudah teman-teman keluarkan dari kulkas, ini juga salah satu contoh dari natural convection, yang mana kalau semisal tidak ada kipas ya di sini. Begitu jadi udara sekitarnya, mengalir secara alami, begitu akan terjadi proses perpindahan panas juga. Nah sistemnya berbeda teman-teman, jadi kalau dari telur, itu nanti dari dalam keluar, jadi nanti kita akan ninjaunya dari dalam keluar, itu adalah untuk 0, X sama dengan 0 dan X sama dengan X-nya, X sama dengan L-nya, dari dalam keluar. Sedangkan kalau proses, apa namanya, minuman kaleng yang dingin ini, maka sistemnya adalah dari udara ambien ke dalam sistem. karena memang suhu udara ambien ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan suhu sistemnya. Baik, dan juga untuk proses merebus air, jadi kalau proses merebus, kalau semisal kita tinjaunya adalah airnya, kalau semisal kita tinjau airnya, maka proses perpindahan panas itu akan terjadi secara konveksi, karena semakin tinggi suhu di dalam air, maka kan air itu nanti akan bergerak, akan bergerak meningkatkan energi kinetik yang ada di dalam air, sehingga proses di dalam air, sistem air ini adalah proses konveksi juga. Tetapi nanti yang di sini, di dasar plat ceret ini, teko ini, itu baru konduksi. Jadi di sini ada konduksi dan ada konveksi. Jadi kalau teman-teman meninjau airnya, airnya adalah konveksi pada saat sistem merebusan air. Tetapi yang konduksi ini adalah yang ada di plat teko ini. Ini adalah salah satu, salah tiga, salah tiga dari contoh konveksi natural. Selanjutnya, ini adalah contoh untuk konveksi paksaan. Jadi anginnya ini dipompakan. Jadi badai itu secara alami, walaupun kelihatannya alami, tetapi kan kecepatan ini dibuat begitu, teman-teman, dihembuskan secara maksimal. Sehingga di sini disebut dengan konveksi paksaan. Nah, secara jenis, si konveksi paksaan ini juga akan kita bagi menjadi dua, teman-teman, yaitu konveksi paksaan secara eksternal dan konveksi paksaan secara internal. Jadi kalau eksternal ya, dia akan terjadi di luar sistem. Jadi di sini kan sama hal yang di sini. Jadi lingkungannya yang akan kita, yang akan kita cek, yang akan kita arahkan video yang kita paksakan itu, kita kenal adalah exchanger. Jadi air, sorry, air pendingin betul ya, di sini adalah air pendingin, air pendingin, ini kita masukkan di sana, maka kan fluidanya akan bergerak secara teratur, yang sudah terukur, kita akan pompakan, maka dia juga fluidanya bergerak secara paksaan. Di sini juga fluidanya juga akan bergerak secara paksaan. Tetapi sistemnya, proses perpindahan panasnya terjadi di dalam sistem. Maka ini disebut dengan internal force convection. Jadi internal force convection terjadi di dalam sistem, salah satu contoh aplikasinya memang heat exchanger. Sedangkan kalau external force ini, contohnya adalah memang angin, ribut, begitu ya, di topan, itu adalah salah satu contoh dari external force convection. Sekarang kita masuk ke natural convection untuk minggu ini, dan nanti seolah kalau misalnya cukup, waktunya saya akan share teorinya dulu, begitu ya, terkait dengan konveksi paksaan eksternal dulu ya, nanti. Sekarang kita ke natural dulu, atau konveksi bebas. Jadi kalau konveksi bebas secara, secara pengertian tadi adalah, konveksi yang terjadi akibat fluidanya mengalir secara alami, dia tidak dipompa, tidak ada paksaan eksternal tertentu, dan kemudian untuk konveksi bebas yang bisa teman-teman identifikasi, begitu ya, konveksi bebas itu caranya tahu dia bebas, bagaimana boleh dilihat dari kecepatan fluidanya, teman-teman. Jadi kalau semisal nanti di kasus, kecepatan fluidanya ini kurang dari sama dengan 1 meter per sekon, maka perpindahan panas ini bisa teman-teman identifikasikan sebagai konveksi bebas, begitu ya, itu adalah syarat yang pertama. Cenderungnya memang aliran fluidanya secara alami itu dia rendah, begitu ya, kurang dari 1 meter per sekon. Nah, sehingga di sini nanti otomatis, kalau dari profilnya, besarnya nilai ini di konveksi bebas, ya adalah menghasilkan angka yang paling kecil dibandingkan jenis konveksi yang lain, begitu ya, jadi konveksi bebas akan jauh lebih kecil dibandingkan konveksi paksaan. Nanti konveksi paksaan internal sama eksternal itu kita tidak bisa bandingkan, karena nanti tergantung juga dari kecepatan kasus yang dialami, jadi nilai secara umum memang bebas ini jauh lebih kecil dibandingkan konveksi paksaan secara keseluruhan. Nah, sekarang apa saja, Bu, yang akan digunakan untuk konveksi bebas? Jadi tadi kita tahu bahwa untuk menentukan nilai H, ini nanti kita akan lahirkan kepersamaan nasal number, konveksi, konveksi, ini nanti akan kita bagi menjadi dua, yang akan kita bahas sekarang adalah bebas. Nah, bebas di sini untuk menghitung nilai H sebelum nanti kita masukkan ke nasal number, teman-teman membutuhkan dua bilangan baru, yaitu Grashoff dan Prantel. Grashoff, Prantel, atau nanti kemudian teman-teman bisa hitung dari releh number, tahu ini, kita tahu nasal number ya, teman-teman tahu nilai H-nya, teman-teman tahu nilai Q, itu adalah algoritmanya. Kalau konveksi bebas nanti paksaan beda lagi, nanti kalau paksaan ini nanti ada, paksaan pun ada internal ya, tapi secara umum nanti di sini kita akan kenal Reynolds ya, Reynolds number, kemudian nanti ada nasal, kemudian baru nilai H, baru nilai Q. Nah, itu nanti bedanya di situ nih. Jadi kalau konveksi, untuk bikin nilai H itu punya banyak perjalanan, seperti itu. Kalau konduksi kan, teman-teman tahu tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman tahu jenis arahnya, jenis perpannya, apakah dia steady, apakah dia transient, oh nanti tahu nih persamaan umumnya kayak gini. Bondi kondisinya tahu, teman-teman bisa menghitung nilai Q, itu kalau konduksi. Tapi kalau nilai, kalau konveksi, teman-teman harus tahu dulu jenis konveksinya itu apa, begitu deh. Jenisnya dulu harus diidentifikasi, oh bebas, kalau bebas, maka teman-teman akan hitung perantaran number dan grasshop number-nya dulu, untuk nanti menghitung nasal number. Jadi di sini, apa saja Bu, perantaran number dan grasshop number, jadi perantaran number dan grasshop bisa teman-teman hitung dari sifat visis fluida tadi. Jadi seperti yang dijelaskan di latar belakang, bahwa konveksi akan sangat dipengaruhi oleh beberapa jenis sifat visisnya, sifat visis baik itu padatannya dan baik itu fluida yang bergerak ini. Jadi kalau di grasshop, yang akan kita lihat adalah kita akan cek dari padatannya ya, lebih ke padatannya. Ini adalah rumusnya, jadi grasshop number, ini adalah G, percepatan gravitasi dikali beta, beta ini adalah konveksi ekspansi volume. Ekspansi volume ini kita lihat dari TW, ini T-wall, begitu ya teman-teman, jadi TW itu sama halnya kayak TS. jadi TW ini adalah suhu permukaan, TW ini adalah suhu dinding, oh di sini sudah ada, TW ini adalah suhu dinding, suhu permukaan benda dalam Kelvin, T ini adalah suhu ambionnya, begitu ya suhu lingkungannya. kita bagi dua, yang lainnya adalah TF, TF ini adalah suhu dari suhu tengah, begitu ya rata-rata, begitu TF, tapi di sini nanti yang akan kita hitung adalah TW, main T infinity, begitu ya, infinity kali L pangkat 3 dibagi V kuadrat. L ini adalah panjang karakteristiknya, kemudian V ini adalah fiskositas kinematik dari fluidanya. Ini adalah grasshoff number, teman-teman. Lalu kemudian, selain grasshoff number, untuk konveksi bebas, persamaan selanjutnya adalah prantal number. Jadi kalau prantal number, secara definisi ini adalah hanya perbandingan, begitu ya perbandingan antara difusivitas molekular dari suatu benda, dibandingkan dengan difusivitas molekular dari suatu panasnya, yang mana nanti kita akan dihitung V dibagi alpha, yang mana secara sifat fisis nanti, karena ini kan V itu apapun, alpha itu apapun, sebenarnya kita bisa hitung dari V itu adalah fiskositas kinematis, ini kita bisa hitung dari mu dibagi rho, sedangkan alpha itu adalah difusivitas thermalnya, ini kita bisa hitung dengan nilai k dibagi rho kali cp, ini sama halnya alphanya konduksi, sehingga prantal number, teman-teman bisa hitung dengan cara ini, mu kali cp per k, karena pada dasarnya sini mu-nya, sorry, rho-nya ada di dua komponen yang sama, maka kita bisa coret begitu ya, sehingga prantal number kita bisa hitung dengan cara mu kali cp per k. Oke, nah di sini, TF tadi, akan kita evaluasi begitu teman-teman, di TF tadi ya, atau suhu film, suhu lapisan filmnya, yang mana ini adalah rata-rata suhu dinding, dengan suhu ambient dari benda tersebut, dari sistem tersebut. Oke, lalu seperti apa bu selanjutnya, kalau untuk konveksi bebas, teman-teman sudah hitung grasshoof number, teman-teman bisa sudah hitung prantal number ya, nah kemudian, nilai dari nussel number, nilai dari nussel number, akan kita hitung, teman-teman akan hitung dengan cara, nilai ada satu, ada dua parameter lagi, yaitu nilai C, dan nilai N. Nah, C dan N ini nanti akan dipengaruhi oleh, geometri benda dan daerah alirannya, yang kita akan langsung bahas sekarang. Oke, ini adalah, di channel insya Allah sudah ada, saya screenshotkan saja begitu, di tabel 9, ini adalah geometrinya beda, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa nilai H, atau nilai nussel number nanti, akan sangat dipengaruhi oleh, bentukan dari bendanya, benda tegak, benda, sorry, benda vertikal, benda horizontal, benda miring, ini nanti nilai NU-nya beda-beda, begitu, dik, tergantung jadi geometrinya ya, jadi yang pertama, geometri yang kita bisa tinjau, yaitu terkait dengan plat, adalah, vertikal dulu, jadi kalau vertikal, nilai nussel numbernya, nilai nussel number, itu, teman-teman bisa hitung, dengan cara, seperti ini, ada yang 0,59RA, pangkat 1 per 4, ada yang 0,1RA, pangkat 1 per 3, nah ini dilihat dari mana, Bu, dilihat dari, releh nombornya, jadi itulah kenapa, releh nombor tadi adalah, Grasshoff dikari pranter ya, jadi, oke, sebentar, releh nombor, itu adalah, pranter nombor dikari-kari grasshoff nombor, jadi nilai, ini harus dihitung dulu gitu ya, teman-teman, jadi nilai releh itu harus kita hitung, oh, semisal, dia di 10 ribu, semisal seperti itu, 10 ribu kan 10 pangkat 4, maka, kalau bendanya vertikal plat, plat vertikal, maka nanti nilai nussel numbernya, teman-teman akan tinjau yang ini, 0,59, kali RA, dipangkatkan, 1 per 4, gitu, karena apa, karena RA teman-teman ada di range ini, begitu ya, di range ini, lalu kemudian, jika semisal, teman-teman, nggak ingin, begitu ya, nggak ingin untuk, ngitung RA-nya dulu, teman-teman bisa hitung, persamaan, bisa hitung, nussel numbernya, dengan cara yang ini, begitu ya, dengan cara yang ini, ini sudah dikasih tahu dari jengel, dia memang lebih kompleks, tapi jauh lebih akurat, jadi, nussel number untuk plat vertikal, kalau saya pakai ini aja, begitu ya, pakai persamaan 921, jadi plat vertikal, nussel numbernya, teman-teman bisa hitung dengan 0,25, ditambah 0,37 kali RA, pangkat 1 per 6, dibagi 1, ditambah 0,492, dibagi perantel, nombarnya berapa, dipangkatkan 9 per 16, dikali 8 per 27, dikuadratkan, begitu, ini jauh lebih, lebih akurat, tapi silahkan, kalau misalnya, teman-teman lebih enjoy, ngitung RA dulu, asal dia ada di range, kalau ada di range 10 ribu, sampai 1 miliar, begitu ya, 1 miliar, nanti RA-nya, maka teman-teman bisa pakai ini, 0,59 RA, pangkat 1 per 4, tapi nanti kalau di range, 10 pangkat 9, sampai 10 pangkat 13, teman-teman bisa pakai yang ini, begitu ya, nah, tabel ini, yang bisa teman-teman lihat lagi, adalah LC, sekali lagi, untuk ngitung Ki, L ini, begitu ya, L ini adalah panjang karakteristik, teman-teman, panjang karakteristik, yang mana, panjang karakteristik ini nanti beda, ada yang beda, dan yang sama, begitu ya, jadi contohnya, di vertical plot, dan di plot yang, ada sudutnya, begitu ya, ada sudut kemiringan tertentu, panjang karakteristiknya, sama dengan L, jadi di sini ada L, maka ya, panjang karakteristiknya adalah L, di sini kalau, plat miring juga, dia panjangnya berapa L, maka panjang karakteristiknya juga L, nah, yang beda adalah, yang di sini, teman-teman, yang di sini ya, jadi contohnya, ini adalah plat yang horizontal, jadi plat horizontal, kita tidak meninjau, panjang karakteristik itu, sebagai L, tetapi kita akan meninjau, ini, luas permukaan dibagi perimeter, perimeter ini adalah, tebal, begitu ya, tebal dari plat, jadi, luasnya berapa, kita bagi dengan tebal, gitu, jadi, ini juga beda, kalian bisa cek juga ya, dari sistem, bahwa, kalau, di sini bedanya apa, Bu, dilihat dari, jenis panasnya, kalau grafik yang, sorry, kalau grafik gambar ya, gambar yang ketiga ini, panasnya dilihat, panasnya, dari atas, begitu ya, teman-teman, panasnya dari atas, terus kemudian, apa namanya, platnya, berbaring di dasar, begitu ya, berbaring di dasar, kemudian panasnya dari atas, maka, di sini kita bisa lihat, upper surface of a hot plate, begitu ya, dan lower surface of a cold plate, gitu, jadi di sini, hot surface-nya itu di atas, maka, jika hot surface-nya ada di atas, teman-teman gunakan, yang ini, untuk nasal number-nya, 0,54 dan 0,15, begitu, tetapi, kalau nanti, di kasusnya, dia plat, dia, tergantung di atas, gitu, tergantung di atas, kemudian hot surface-nya, atau panasnya, atau suhu yang lebih panas, itu ada di bagian bawah, maka nasal number-nya adalah 0,27, begitu, 0,27, oke, lalu itu untuk plat ya, lalu selanjutnya, untuk geometri yang, jenis yang kedua, yaitu terkait dengan silinder, kalau silinder, variasinya ada dua, yaitu vertikal dan horizontal, kalau vertikal silinder, ini panjang karakteristiknya, kita pakai L ya, teman-teman, kita pakai L, tapi kalau di horizontal, hati-hati, panjang karakteristiknya, nanti teman-teman pakai D, jadi, walaupun nanti, di kasus, dikasih tahu nih, berapa L-nya, tapi yang kalian gunakan, sebagai panjang karakteristik, untuk silinder horizontal, adalah diameternya, begitu ya, lalu, nasal number-nya, kita akan gunakan, rumus yang ini, begitu ya, rumus yang ini semuanya, untuk silinder, begitu ya, untuk silinder, dua-duanya pakai 9, persamaan 925, tetapi syaratnya, releh number-nya, harus, lebih, lebih kecil, begitu ya, lebih kecil dari 10 pangkat 12, dan kemudian, di sini, diameternya harus lebih besar, dibandingkan ini tadi, 35 kali L, dibagi, Grashoff, pangkat seperempat, jadi ada beberapa syarat, yang harus teman-teman cek dulu, jika saya di sini oke, di sini oke, maka teman-teman bisa gunakan, nasal number yang ini, begitu ya, oke, selanjutnya, geometri yang ketiga, yaitu bola, nah, panjang karakteristik dari bola, adalah D, sama halnya dengan, silinder horizontal, ya, kemudian, nasal number-nya, 1, universal, yaitu, persamaan 926, nah, beberapa persyaratan untuk NU, untuk ngitung nasal number ini adalah, kalau di bola, releh number-nya harus kurang dari, 10 pangkat 11, begitu, itu untuk konveksi paksaan, teman-teman, jadi kalau konveksi paksaan, ada prantel, sama Grashoff number, begitu ya, oke, jadi, ini, ini, hanya meng-share kembali, yang ada di tabel, oke, jadi NU-nya ini, oke, insya Allah sudah, saya sampaikan, oke, jadi sama ya, untuk, silinder, baik itu horizontal, atau vertikal, kita gunakan, nasal number yang sama, persamaan nasal number yang sama, kemudian, kalau boleh, juga pakai persamaan, yang seperti itu, kita akan coba hitung, begitu ya, sekarang, kita akan coba hitung, ini adalah salah satu contoh, untuk konveksi paksaan, oke, ya, pertama, kita contohkan, contoh untuk, sorry, konveksi bebas, di silinder, kita cek dulu contoh, soalnya, ini ada di 91, di cengel, sebuah pipa, begitu ya, dengan panjang 6 meter, dan diameternya 8 cm, panjangnya 6, diameternya 8 cm, ini digunakan, untuk, mengalirkan, begitu ya, mengalirkan pipa, begitu ya, mengalirkan pipa, yang kemudian, dia terbentang, begitu ya, terbentang di suatu ruangan, yang suhu ruangannya, atau suhu ambiannya, adalah 20 derajat celcius, nah, kemudian, jika pipa tersebut, begitu ya, pipa pemanas tersebut, suhu luarnya, adalah 70 derajat celcius, teman-teman, diminta untuk menghitung, berapa, hit loss, atau berapa ki ya, di akibat konveksi natural, nah, di sini, yang harus teman-teman ketahui, ini adalah, cek dulu, oke, suhunya sudah ada, ambian 20 derajat, TW-nya di 70, kemudian, diameternya 8, dan, panjangnya 6, nah, di sini, teman-teman harus mengidentifikasi, geometrinya, begitu ya, geometrinya, jadi, geometrinya, adalah, silinder, horizontal, begitu ya, silinder horizontal, maka, LC, atau panjang kristik, yang nanti kita akan hitung, di persamaan ki, adalah, diameter ya, yaitu, 8 cm, sama halnya, tabel yang, di, nah, di sini ya, kemudian, kita gunakan, nasambannya yang, 0,6 sampai pangkat 2 ini, oke, kita lanjutkan dulu, dari sini, sudah tahu, nah, lanjut, kita bisa hitung, masing-masing, nah, di sini kita, harus, pertama, harus, tahu, sifat, sifat, fluidanya, jenis fluidanya, jenis fluidanya apa, dilihat dari soal, biasanya, di sini kan, hot water ya, hot water pipe, jadi, otomatis, jenis fluidanya ini air, begitu ya, jenis fluidanya ini air, dan, kita bisa, untuk apa pun, kita harus tahu, apa namanya, mengidentifikasi jenis fluidanya, karena nanti, sifat fluidanya seperti, mu, mu, kemudian, roh, k, c, p, dan kawan-kawan, ini nanti sangat dipengaruhi oleh jenis fluidanya, jadi, muh, roh, k, c, p, ini tergantung air, ini kalau air ya nanti, dia kayak berapa, begitu deh, kemudian kalau semisal dia bensin, kemudian kalau dia udara itu nanti angkanya beda, jadi tergantung dari jenis fluidanya, jadi yang pertama, teman-teman identifikasi geometrinya bentuknya gimana, kemudian yang kedua, jenis fluidanya, begitu ya, nah nanti suhunya akan dipengaruhi, lanjut, kita cek, begitu ya, nah seperti yang di persamaan tadi, yang mana ini tadi, ini, gitu ya, sifat fisis fluidanya, dievaluasi pada suhu lapisan film, suhu lapisan film, yang mana ini adalah rata-rata, rata-rata suhu lingkungan dengan suhu di luar dinding, begitu ya, di luar dinding, maka kita harus cek dulu, selanjutnya adalah teman-teman hitung TW-nya, jadi di sini di suhu TW, TW-nya berarti 70 ditambah 20 dibagi 2, yaitu 45 derajat Celcius, nah 45 derajat Celcius inilah kemudian teman-teman akan mengidentifikasi berapa miu air di suhu 45, berapa kemudian rho, berapa kemudian K dan CP di suhu TW, gitu ya, nah di sini saya akan kirimkan nanti insya Allah lampirannya bagi teman-teman untuk tabel A15, ini nanti saya akan bisa share ke kalian, jadi di sini nilai apa saja yang bisa teman-teman hitung, karena kebetulan untuk menghitung perantel number, untuk menghitung, jadi sekali lagi, habis ini adalah kita lihat jenis konveksinya, gitu ya, jenis konveksinya, yang dipakai di sini adalah konveksi bebas ya, konveksi bebas, maka teman-teman butuh grasshoff number dan perantel number, kemudian nanti kita bisa hitung releh, sebentar ya, perantel apa, releh number, jadi kita hitung grasshoff dulu, dan kita bisa hitung perantel number, sebentar teman-teman, banyak iklan, oke, kita lanjutkan, oke, jadi jenis konveksinya tahu, geometrinya tahu, jenis fluidanya tahu, maka kita bisa hitung GR dan PR, nah untuk PR, untuk PR ya, jadi untuk perantel number, tadi kita cukup menghitung mu, c, p, dan k, mu, c, p, dan k, sedangkan kalau untuk grasshoff, ini kita butuh V, butuh V, viskositas kinematik dari fluidanya, jadi secara sifat fisis, yang kita gunakan adalah V, mu, c, p, dan k, V, mu, c, p, dan k, V, mu, c, p, dan k, ini V ya, mu, c, p, v, dan k, jadi untuk konveksi bebas, teman-teman bisa hitung keempat parameter ini dari tabel referensi, jadi di sini, tabel A15 ya, karena kebetulan di tabel A15 mungkin saya bisa tampilkan dulu sebentar, biar teman-teman ada pandangan, karena kalau di tabel ini perantel number 6 lah justru sudah, sudah di, dikasih tahu begitu, berapa angkanya, sebentar ya, cengel saya, saya taruh di mana ya, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, ya teman-teman, ini adalah contoh, eh contoh, adalah tabel dari cengel ya, kita akan gunakan tabel A15, begitu, tabel A15 yang berkaitan dengan properties benda, begitu, di sini, nah, di sini teman-teman, kita akan cek di suhu 45 ya, kita gunakan tabel, jadi, jadi nanti, saya akan bisa share ini, karena bisa sudah disebar juga di internet untuk tabelnya, oke, untuk latihan dulu ya, kita bisa tahu, begitu dari tabel appendixnya cengel ini, bahwa, data yang bisa dikampilkan, butuh yang ada di sini, itu, sudah adik, saya harus jatuh dulu, dia tabel, ya, tabel A15 ya, tabel A15, kita bawa ke tabel A15 dulu, oke, nah, ini, tabel A15, oke, nah, yang kita bisa hitung, begitu, kita bisa hitung, ini adalah property dari udara, oh ya, yang dihitung adalah jenis free day yang ada di sistem ya, yang ada di lingkungan, maksud saya, jadi, jadi kita gunakan udara, nah, di tabel A15 ini, teman-teman, yang disajikan, atau parameter yang bisa kita pakai, di sini adalah prantal number, jadi, di sini sudah, prantal number-nya sudah ada, kemudian, viskositas kinematik V, yang nanti kita gunakan adalah, tadi, seperti yang di slideshow tadi, slideshow saya tadi, mana ya, ini, ini, adalah mu V KCP, mu V KCP, gitu ya, di sini ada, mu-nya ada, V-nya ada, CP-nya ada, K-nya ada, begitu ya, dan parameter number-nya juga ada, gitu teman-teman, jadi, di sini sudah lengkap, teman-teman tinggal cek, suhunya tadi berapa rata-ratanya, sorry, suhu film ya, suhu filmnya, nah, karena suhu filmnya tadi 45, kemudian di sini ada 45, maka teman-teman bisa langsung masukkan ke data, tapi, kalau misal suhu filmnya nanti di antara kedua hal, misalnya ya, di sini kan yang disajikan 10 sama 15, kalau suhu filmnya nanti di 12, misalnya, maka teman-teman bisa gunakan interpolasi di situ, begitu ya, interpolasi, sama halnya ngitung steam tabel, teman-teman kalau di suhunya beda, nggak kayak, nggak kayak, yang ada di data, maka teman-teman bisa lakukan interpolasi, misalnya kita latihan minggu depan ya, teman-teman, itu saya bisa sajikan dulu, ini adalah tabel A15, kita kembali lagi ke slideshow, di sini berarti jenis fluida yang ditinjau, ini kan air yang ada di dalam ya, karena di sini yang ditinjau adalah konveksi bebasnya, maka yang akan kita tinjau adalah areanya ini, berarti ini udara ya, ini udara, maka yang kita tinjau di sini bukan air, tetapi nanti dia udaranya pada suh 45, maka teman-teman bisa gunakan tabel A15 untuk tahu parameter ini nanti berapa, gitu ya, oke, lanjut, nah dari tabel A tadi, teman-teman tahu nilai K, V, parental number, dan beta, beta itu adalah 1 per suhu filmnya tadi, ketemu 1 per 8, 13, oke, ini dari sini, sudah tahu sifat fisisnya, selanjutnya teman-teman hitung nilai releh, jadi di sini langsung-langsung hitung releh, karena ini kita tahu, sudah tahu parental numbernya, kita bisa hitung grasshoff number, gitu ya, di sini grasshoff numbernya, grasshoff numbernya, dihitung masukkan dengan data, nah ini berubah jadi D, karena ini tadi L ya, gitu ya, coba kita cek dulu, untuk teman-teman ketahui, jadi G, GR atau grasshoff number, itu G, beta, TW, main T surrounding, dikali L pangkat 3 per V kuadrat, nah L pangkat 3, ini adalah sekali lagi panjang karakteristik, karena tadi silindernya adalah mendatar, maka D ini akan berubah menjadi, sorry, L ini akan berubah menjadi D pangkat 3, begitu, jangan sampai lupa, jadi ini GR ya, grasshoff itu GR, nah jadi kita bisa hitung nilai relihnya, grasshoff number digalikan dengan perantel, di sini ketemu 1,869 x 10 pangkat 6, nah di sini, kemudian kita cek dari tabel tadi ya, kalau silindernya mendatar, apakah ada karakteristik yang lain, nah di sini dari tabel, sama hal dia dari saat yang tadi, kita tahu bahwa ada syarat begitu, bahwa relih number harus kurang dari 10 pangkat 12, begitu ya, jadi harus kurang dari 10 pangkat 12, tadi kan hanya 10 pangkat 8 ya, maka kita bisa gunakan data nasal number yang ada di sini, begitu, oke, jadi ini sudah, sudah oke, karena syaratnya relih number harus kurang dari 10 pangkat 12, ini hanya 10 pangkat 6, jadi persamaan ya, tinggal teman-teman masukkan 0,6, ditambah 0,387 x RA pangkat 1 per 6, dibagi 1, ditambah 0,599 per PR pangkat 9 per 16, dipangkatkan lagi 8 per 27, dipangkatkan 2, nasal number ya, ketemu 17,40, nah nasal number sekali lagi akan sangat berhubungan dengan nilai H, jadi kita bisa hitung begitu nilai H-nya dengan K per L, jadi ini adalah L-C, panjang keras listriknya, jadi kita jadi D, begitu ya, jadi K per D dikali nasal number-nya, sehingga nilai H-nya tahu 5,869 Watt per meter derajat Celcius, kemudian Ki adalah H x A x T, S main T surrounding ya, begitu, jadi di sini A-nya, karena cylinder maka P, D, L, kita tahu luasnya maka H, A, T surrounding, ya sorry, T dinding dibagi T surrounding, sehingga ketemu 4,43 Watt, begitu teman-teman, syaratnya, jadi algoritmanya adalah seperti itu, nah ini contoh lagi, contoh lagi, beberapa, untuk nanti membuktikan begitu ya, untuk membuktikan persamaannya nanti yang paling besar, yang mana, oke, jadi saya tambahkan dulu, sebentar D, untuk, oke, sebentar ya, jadi di sini, jadi algoritma untuk konveksi nanti semuanya akan sama, jadi untuk menghitung panas secara konveksi dari Ki, teman-teman harus lihat dulu jenisnya ya, jenisnya dulu yang pertama, apakah dia bebas, apakah paksaan, gitu, tunggu ya, di cek dulu, konveksinya bebas atau paksaan, nah kalau bebas, maka nanti teman-teman akan butuh grasshop dan perantel number, dan relay number, begitu ya, relay number-nya, setelah tahu jenis dari konveksinya, hal yang teman-teman ketahui adalah, yang harus teman-teman ketahui adalah bentuk geometri ya, bentuk geometri, kemudian yang ketiga adalah jenis fluida, fluida di sekitar sistem, gitu ya, sekitar sistem, biasanya memang mudas yang paling umum ya, dari contoh-contoh ini, kemudian yang keempat nanti suhu film ya, suhu film ya, ini nanti rata-rata antara suhu dinding atau suhu permukaan terluar dibagi ambiennya, dibagi dua, gitu, lalu kemudian nanti bisa hitung antara, hubungan antara nomor tiga dan nomor empat, begitu, itu nanti adalah data untuk new, untuk CP, untuk K, dan untuk V, gitu ya, untuk V, kalau di konveksi, di situ, cara selanjutnya, teman-teman hitung, Grashoff, karena parental-nya sudah ada ya, Grashoff-nya sudah, kita hitung Grashoff, kemudian kita hitung P, P, oleh nomornya, dengan cara Gr, dikenalkan PR, kemudian yang ke delapan adalah hitung nasel nomor, dari nasel nomornya kan, seperti apa, tergantung dari jenis geometrinya, jadi jenis geometrinya, ini adalah fungsi nomor dua, gitu ya, fungsi nomor dua, sudah deh nanti, setelah nomor delapan, kita tahu berapa nasel nomornya, ini adalah fungsi dari nomor dua, itu dari nomor dua, teman-teman bisa hitung nilai H, kemudian teman-teman bisa hitung nilai A, kemudian teman-teman bisa hitung nilai Q, itu adalah beberapa algoritma yang harus teman-teman ingat, geometri di sini diperhatikan adalah nilai LC-nya, panjang karakteristiknya nanti seperti apa, dilihat dari bentuk geometrinya, seperti ya, oke, itu untuk silinder, sekarang kita sedikit menjelaskan terkait dengan plat, begitu ya, terkait dengan plat, jadi di sini kita punya sama-sama diameternya, eh sorry, dimensinya 0,6 x 0,6 meter plat, begitu, kita tahu suhu ambien ruangannya adalah 30 derajat Celcius, dan kita tahu juga bahwa dinding ini, permukaan yang panas di dinding ini adalah 90, 60 derajat Celcius, nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa Q, jika semisal plat itu vertikal, kemudian plat itu horizontal, menghadap ke atas nih hot surface-nya, kemudian yang kedua, plat itu horizontal, tetapi hot surface-nya menghadap ke bawah, nah ini nanti kan beda-beda ya, karena dari tabel nanti nasal number-nya beda, untuk hitung, nasal number-nya beda, kalau yang tegak nasal number-nya seperti ini, nanti kalau hot surface, nasal number-nya langsung, 0,54 atau 0,15 atau 0,27, kita harus cek dulu, begitu ya, oke, dari sini cepat saja, teman-teman nanti teman-teman bisa mereview kembali, jadi di sini yang harus teman-teman cek adalah, dia jenis fluidanya apa, jenis fluidanya dulu, fluidanya jelas ini udara, ini udara ya, karena sistemnya memang udara, TF-nya atau suhu filmnya adalah 30 dengan 90, dibagi 2, 60 derajat celcius ini, hitung dulu, eh, cari dulu V, K, CP, dan mu, dan perantel number ya, di TF 60 derajat menggunakan tabel A15, begitu, dah, habis itu, ngitung, releh, begitu ya, ngitung releh dulu, jadi di sini, untuk yang sama, insya Allah releh number dan sifat fisisnya sama, teman-teman, begitu, sama-sama di 60, relehnya nanti insya Allah sama, cuma nanti nasional number-nya berbeda, begitu, jadi di sini kita tahu releh number-nya 7,6, 56 x 10, 8, begitu, kemudian kita cek, sekarang kita cek untuk yang vertikal dulu, untuk yang vertikal ya, untuk yang vertikal, nah, untuk yang di vertikal, masukkan cara yang sama, begitu ya, dengan yang kompleks tadi, ketemunya nasional number-nya adalah 113, dan kita tahu nilai H dan A-nya insya Allah sama, jadi kita cek dulu ya, untuk tabel, plat, baik itu vertikal, kemudian mendatar, yang membedakan adalah nanti panjang karakteristiknya, teman-teman, jadi kalau vertikal, panjang karakteristiknya akan kita dekati dengan nilai L, panjangnya, sedangkan kalau yang horizontal itu adalah luarnya, kita bagi dengan perimeter, itu nanti tebal, begitu ya, tebalnya, begitu, oke, kita cek dulu, kita kembalikan ke soal, oke, di sini, kita tadi tahu nilai R-nya sudah ya, nah, nilai NU, kalau untuk yang vertikal, adalah menggunakan persamaan yang ada di tabel, ketemunya 113,4, kemudian H-nya adalah L ya, panjang karakteristiknya karena L, AS-nya adalah L kuadrat, karena dia kotak begitu, jadi ya, panjang, apa, dikuadratkan saja, 0,6 kuadrat, begitu, sehingga, key untuk yang vertikal adalah 115 Watt, nah, kita lanjutkan sekarang, ke yang miring, begitu ya, ke yang, maaf, yang ke hot surface-nya menghadap ke atas dulu ya, nah, untuk hot surface-nya menghadap ke atas, ataupun ke bawah, teman-teman akan meninjau panjang karakteristiknya itu dengan, tidak L, tetapi panjang, begitu ya, panjang di, luas, sorry, luas permukaan, luas, jadi LC-nya adalah luas, dibagi dengan perimeter, perimeter itu keliling, maaf, jadi perimeter itu adalah keliling, jadi, di sini, tinggal L kuadrat dibagi kelilingnya, karena keliling ini, karena dia persegi kebetulan, maka L kuadrat dibagi 4L, jadi, di sini, jadi, A, S per B, ini adalah luas, di sini adalah keliling, begitu ya, keliling, jadi, karena kebetulan dia, apa namanya, persegi, maka 4 kali sisi, kalau keliling ya, kemudian luasnya, karena dia persegi juga, sisi kuadrat, L kuadrat dibagi 4L, L-nya sama, maka L dibagi 4, jadi, LC-nya adalah 0,15, kalau, yang vertikal tadi, LC-nya, jadi kalau vertikal, LC-nya sama dengan L, berarti sama dengan 0,6 meter, dari sini sudah, cukup, kelihatan, apa namanya, berbeda ya, di sini, panjang karakteristiknya 0,6, kalau yang horizontal itu hanya 0,15 meter saja, gitu, relih number-nya sama, sama-sama, oke, relih number-nya nanti berbeda, teman-teman, karena, Grasshoff number, ini nanti LC-nya yang beda, begitu ya, panjang karakteristiknya dia beda, yang awalnya tadi, si relih number ini ditinjau 0,6 meter pangkat tiga, begitu ya, untuk yang vertikal, kalau yang di horizontal, nanti LC-nya adalah hanya 0,15 saja, jadi, teman-teman akan hitung, RA-nya lagi, jadi, yang di sini, walaupun bendanya sama, yang sama hanya ini, begitu, begitu ya, visisinya sama semua, sama dari kasus A, B, dan C itu sama, tetapi nanti mulai dari relih, nanti untuk yang heat facing up, atau heat facing down, nanti dia sama, RA-nya nanti di sini sama, gitu ya, ini nanti sama dengan yang facing down, ya, nanti facing down-nya nanti sama, dia seperti ini, karena LC-nya ditinjau dengan luas, dibagi keliling juga, begitu, oke, nah, di sini, setelah tahu relihnya, ketemu 1,196 x 10 pangkat 7, kemudian, kita tahu syaratnya, bahwa, ini tadi 10 pangkat 7 ya, kita cek dulu, 10 pangkat 7, nah, di, tadi kan 10 pangkat 7, lebih banyak ya, maka teman-teman bisa gunakan, ini, kalau salah bisa ini, bisa ini, karena dia tidak terlalu, berdeteksi lebih banyak, jadi 0,15, atau 0,54, untuk facing up ya, untuk facing up-nya, yang pakai yang atas ya, ini yang facing up, ini yang facing down, oke, di tabel, di tabel, oke, oke, di sini, dia 10 pangkat 7, dia pakai yang 0,54, RA, kali, pangkat 1 per 4, pakai yang 0,54, kemudian, AS-nya tahu, sama ya, A-nya sama, H-nya juga sama, LC-nya jangan lupa, LC di sini 0,15 ya, teman-teman, sehingga nanti, H-nya ketemu, 5,9, A-nya tetap 0,36, nanti, K-nya di sini adalah 128 Watt, yang tadi vertikal 115, yang, heat facing up-nya, atau yang horizontal, yang nanti panasnya ke atas, itu nanti 128 Watt, di close-nya, nah, selanjutnya, yang facing down, facing down, RA-nya sama, teman-teman, RA-nya sama, begitu ya, di sini, RA-nya sama, 1,196, karena memang LC-nya sama, dengan yang facing up tadi, maka, yang nanti akan membedakan, adalah nasal number-nya, kalau nasal number-nya, facing down, itu 0,27 saja, begitu ya, 0,27 saja, begitu, kita cek dulu ya, biar nanti teman-teman, hafal sekalian, begitu, jadi di sini, heat facing down-nya, syaratnya, si relay number harus, range-nya ada di 10 pangkat 5, sampai 10 pangkat 11, di 0,27, begitu ya, 0,27 saja, begitu, kita lanjutkan, 0,27, sudah, kita masukkan ke nasal number, dia ketemu 15,86, begitu ya, 15,86, masukkan nilai hanya di nasal number, A-nya tadi sama, 0,36, untuk ketiga-tiganya, sedangkan suhu, surface dengan suhu surroundingnya, sorry, ambientnya juga sama, di 60 derajat, begitu, oke, jadinya di sini, 64,2 watt, dari sini kita bisa tahu, bahwa, heat loss, begitu ya, heat loss, yang di sini, yang memiliki, panas yang punya, maksimal, maksimal akan hilang, adalah yang facing up, begitu ya, yang mendatar, yang kemudian panasnya menghadap ke atas, karena apa, ya betul, karena dimensinya kan dia, akan terkena fluidala, jauh lebih, lebih mungkin, begitu ya, daripada yang vertikal, daripada yang dia menghadap ke bawah, begitu, jadi di sini, arah vertikalnya akan jauh lebih tinggi, sehingga heat lossnya akan jauh lebih besar juga, jadi di sini ada, kesimpulannya, begitu ya, bahwa, pada saat, dia ada di bawah, dia mendatar, dan kemudian menghadap ke atas, maka, fluidala akan, bisa ter, 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 alirkan dengan cukup baik, jika misalnya dibandingkan dengan yang tegak, dengan yang menghadap ke bawah, karena, cenderung, tertrep, atau, cenderung terjebak, begitu ya, aliran udaranya, kalau, metode geometrinya tegak, ataupun yang menghadap ke bawah, lah, kenapa, yang facing up, itu jauh lebih tinggi, heat lossnya, dibandingkan yang vertikal, maupun yang, menghadap ke bawah, begitu teman-teman, itu untuk konveksi bebas, kita mungkin latihan satu soal ya, di, silahkan nanti bisa, dikerjakan dulu, sebelum kita nanti masuk, kita masih ada waktu satu jam untuk latihan, saya akan coba carikan salah satu contohnya, ini platnya sudah ya, kita cek dulu, mungkin, kita akan cek untuk yang di channel aja, konveksi, di sini, ini, terima kasih. Oke, nah tolong konveksi ini sudah ada, contohnya kita selamat menikmati Oke, kita pakai ini ya, latihan 9.30 ya Oke Oke, sambil saya menyiapkan latihan soal teman-teman Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk natural konveksi? Oke, silakan Tadi saya ketinggalan karena koneksi work Oke, sebentar ya Oke, ini untuk yang plat Oke, sebentar lagi, saya akan cek dulu Nah, ini untuk contoh yang di plat, ini kan 92 ya, 92 Teman-teman punya dimensi yang sama, platnya, begitu ya, sama-sama 0,6 meter, begitu Sisinya persegi, begitu ya, persegi Kemudian suhu dindingnya adalah 90, suhu terluarnya adalah 90 derajat Celcius Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa heat loss atau kecepatan aliran, gitu ya, kecepatan aliran panasnya Nah, jika misal platnya vertikal, horizontal yang kemudian panasnya menghadap ke atas atau horizontal yang panasnya menghadap ke bawah Nah, disini sama halnya kayak algoritma yang sudah ditulis, begitu ya, Dik Bahwa ini adalah konveksi bebas Teman-teman harus tahu dulu bentuk geometrinya Nah, karena kebetulan di plat ini diminta tiga-tiganya untuk menghitung kinya, begitu ya Maka, teman-teman harus tahu dulu dimensinya karena untuk menentukan panjang karakteristiknya Oke, setelah itu yang teman-teman ketahui yang ketiga adalah fluida yang ada di sekitar sistem yang nanti kita akan tinjau sifat fisisnya Kebetulan di sini adalah fluida yang bergerak adalah udaranya, begitu ya, udara Selanjutnya, tahu TF-nya dulu, suhu lapisan filmnya dibagi dua, 30 ditambah 90 bagi dua Yaitu kebetulan dia 60, 120 dibagi dua ya 60 Maka TF-nya 60 nanti kita bisa hitung dari tabel A15 terkait dengan parameter sifat fisisnya Oke, itu untuk pembukaannya dulu ya Jadi maksudnya data-data yang harus teman-teman ketahui Oke, teman-teman sudah ketahui semua di sini Dari tabel A15 diketahui bahwa nilai K dan V dan perantel number itu adalah 0,02 untuk K Kemudian 1,89 sekian perangali 10-5 meter persegi persekon Kemudian perantel numbernya adalah 0,7202 Betanya 1 per TF yaitu 1 per 333 Kelvin Nah, kita ngitung dulu yang vertikal, teman-teman Nah, untuk yang vertikal Sama halnya ya, kita tahu rumusnya Kita bisa hitung nomor 5, kita tahu sifat fisisnya Selanjutnya yang ke-6, kita hitung Grasshoff number-nya Setelah tahu Grasshoff number-nya, kita bisa hitung releh number-nya Jadi, releh number-nya kita bisa hitung Jadi, releh number di sini rumusnya adalah Grasshoff dikalikan perantel Grasshoff itu ada G x beta x TS x TMBN dikalikan LC 3 dibagi V kuadrat Nah, vertikal Lalu vertikal, LC-nya itu adalah LC untuk vertikal itu adalah L Begitu ya, adalah L Sehingga di sini langsung L pangkat 3 Dengan angka 0,6 meter kubik Sorry, 0,6 meter pangkat 3 Begitu G-nya sama, beta-nya sama T surrounding dan T ambiannya juga sama Kemudian V-nya juga dapat dari data Perantel number-nya juga dapat dari data Jadi, releh number-nya ketemu 7,656 x 10 pangkat 8 Nah, setelah tahu releh Teman-teman hitung nasel dari rumus yang ada di tabel Ini adalah rumus yang ada di tabel Ketemu 1,13 Lalu kemudian sama halnya tadi Setelah tahu teman-teman tahu nasel Teman-teman bisa hitung nilai H H yang mana nilai H itu adalah K x panjang karakteristik dikalikan dengan NU-nya K-nya tahu dari tabel dari A15 LC-nya tahu dari bentuk geometrinya Karena dia vertikal, maka dia LC-nya adalah L Begitu Jadi 0,6 ya di sini Kemudian K-nya 0,02 Nasel number-nya dilihat dari yang hitung Begitu Jadi hanya tahu Kemudian untuk menghitung Ki kan teman-teman Tau H, tau TS, tau T surrounding Maka teman-teman harus hitung nilai luas Ya, luasnya Karena kebetulan platnya ini persegi Maka L kuadrat Kemudian 0,36 meter persegi Begitu Sehingga kalau yang vertikal ketemunya 115 15 kita tinggal masukkan saja H-nya tadi ketemu 5,306 Kemudian A-nya ketemu 0,36 TS main T surroundingnya adalah 90 Dikurangi 30 Begitu teman-teman Oke Yang ini sudah paham ya Insya Allah ya untuk yang vertikal ya Tadi yang Tanya siapa ya Saya tadi belum cek paham Oke Lanjut Nah sekarang yang facing up dan facing down Bedanya dengan yang vertikal itu adalah hanya LC Teman-teman Jadi LC LC-nya beda LC-nya si facing up dan facing down Ini adalah kita pakai A per P Kalau di referensi adalah luas Apa namanya Areal PT areal Luas dibagi dengan perimeter Atau keliling Jadi kita harus hitung A S per P-nya dulu nih Sebagai panjang karakteristiknya Begitu Karena dia persegi Maka ya Luas persegi adalah L kuadrat Keliling persegi adalah 4 kali sisi Sehingga disini ketemu LC-nya adalah 0,15 meter Nah karena LC-nya berbeda Daripada vertikal yang tadi Maka Relih number-nya juga harus kita hitung lagi Begitu Karena Grasshoff number-nya beda Karena LC disini Tidak lagi 0,6 seperti yang di vertikal LC yang disini menjadi 0,15 Begitu Gitu ya Sehingga disini RA Adalah 1,196 x 10 pangkat 7 Nah RA relih number yang di horizontal Baik itu nanti Hit facing up atau facing down Ini nanti relihnya sama Besarnya sama Karena apa? Karena panjang parimeternya sama Panjang sorry Panjang karakteristiknya sama LC-nya sama Begitu Jadi RA-nya disini Untuk facing up dan facing down Nanti sama 1,196 x 10 pangkat 7 Nah yang membedakan apa? NU-nya Nasal number-nya Karena Nasal number facing up dan facing down nanti beda Kalau facing down jelas dia 0,27 Kalau yang facing up ini tergantung dari Jumlah bilangan relihnya Begitu ya Jadi RA-nya itu berapa Oke Nah ini Jadi kalau yang facing up Ini ya Ini facing up Oke yang facing up Ini RA-nya itu ada 2 jenis Ada yang 0,54 Untuk bikin nasal number Ada yang 0,15 Di contoh Karena Masih 10 pangkat 7 Disini sama-sama 10 pangkat 7 Sebetulnya Teman-teman bisa gunakan Dua-duanya Bisa 0,54 Boleh 0,15 Boleh Tapi disini dia menggunakan 0,54 Silahkan Begitu teman-teman Oke Jadi disitu Kita kembalikan Yang disini 0,54 Jadi untuk yang facing up tadi Kita gunakan Nasal number-nya adalah 0,54 Kali relih Pakat 1 per 4 Jadi 0,54 Ini relih nambernya adalah 1,196 1,196 Kali relih 7 pangkat 1 per 4 Jadi ketemunya 31,76 Nah kalau yang di facing down NU-nya jadi 0,27 Begitu Jadi yang membedakan adalah Kalau yang facing up dan facing down Adalah depannya Kalau facing up itu 0,57 Sedangkan kalau facing down adalah 0,27 Begitu 27 Oke Jadi kalau nasal number-nya Facing up adalah 31,76 Nasal number-nya untuk yang Facing down adalah 15,86 Begitu Oke 31 sama 15 ya Hampir separuhnya Nilai hanya Kemudian Beda juga Kalau yang tadi kan Vertikal Hanya ke Per LC Kali nasal Ya LC-nya adalah 0,6 Kalau yang vertikal Tetapi kalau yang Nanti facing up dan facing down Ini nanti LC LC-nya nanti sama Di 0,15 Jadi pada dasarnya H adalah K per LC Kali NU Begitu K-nya sama 0,028 Untuk di tiga kasus ini NU-nya Beda-beda dari tiga kasus ya Yang di sini 31,76 LC-nya untuk Kasus 2 dan 3 Nanti sama 0,15 Jadi di sini Hanya ketemu 5,946 Sehingga A-nya juga sama Di tiga kasus ya 0,36 juga Maka K-nya untuk yang Facing up adalah 128 Sedangkan Untuk yang Facing down Adalah 64,2 Watt Begitu Jadi tinggal Di Perhatikan dari Ini ya Apa namanya Jenis Jenis Geometrinya Begitu ya Apakah Platnya itu Vertikal atau horizontal Atau miring Begitu ya Seperti itu Teman-teman Untuk Untuk mengulangi Kembali penjelasannya Jadi kalau untuk yang Facing down Nasal numbernya Karena 0,27 Kari leleh Jadi tinggal dikali Lelehnya sama Persis kayak yang Di facing up Karena LC-nya sama Sehingga Nanti nilainya sama 1,196 Begitu Sedangkan nanti Nilai hanya Menyesuaikan Nasal numbernya Begitu Jadi H Sama dengan K L C K-nya dari data L C-nya dari Perhitungan tadi A S per P Tadi ya 0,15 Kemudian Nasal numbernya 15,86 Begitu Nanti K-nya ketemu 64,2 Kalau untuk yang Facing down Begitu Begitu teman-teman Untuk Contoh yang Di Silinder Eh silinder Vertikal Oke Mungkin sebelum ini Saya Coba Cek yang Tak Boleh ya Mungkin ada yang Tanya lagi Mungkin ada yang Apa namanya Mungkin ada yang Belum Ngerti Bisa mungkin Saya Ulangi Begitu Silahkan Kita Akan Latihan Untuk Yang Bula Teman-teman Latihan Soal Yang Bula Jadi Sama Halnya Dengan Yang Disilinder Jadi Kalau Bula Teman-teman Akan Membutuhkan Panjang Karstisnya D Kemudian Asal Numbernya Adalah Ini Tapi Kita Punya Range Relihnya Relihnya Adalah Kurang Harus Kurang Dari 10 Pangkat 11 Sedangkan Panther Numbernya Harus Lebih Besar Dari Sama Dengan 0,7 0,7 Oke Kita Cek Dulu Spare Kita Cek Dulu Mungkin Ada Oke Oke Saya Harus Coba Trial Dulu Jadi Saya Akan Share Ke Teman-teman Salah Satu Contoh Soal Yang Ada Di Jengel Aja Ini Latihan 9 16 Dulu Yang A Saja Yang A Saja Oke Jadi Ini Silahkan Coba Dikerjakan Teman-teman Punya Pipa Pipa Air 10 Meter Di Sini Diameternya 6 Digunakan Untuk Dan Kemudian Suhu Ruangannya 22 Derajat Celsius Jika Misal Suhu Ruangan 65 Maka Tentukan Berapa Kinya Kinya Dulu Jadi Emisivitasnya Tidak Kita Bahas Sekarang Begitu Disini Coba Saya Harus Ganti Kita Pakai Yang Biasa Aja Biar Lebih Jelas Oke Ini Dulu Teman-teman Mungkin Dua Satu Lagi Silahkan Dikerjakan Saya Share Lampiran Untuk Tabel Tadi Via Chat Aja Ini Harus Saya Close Dulu Bisa Bisa Nanti Kita Bahas Habis Ini Oke Lampirannya Sudah Terkirim Di Chat Silahkan Bisa Teman-teman Download Silinder Oke Sama Satu Lagi 921 Ini Juga Cukup Menarik Soalnya Jadi Ada Dua Latihan Soal Hari Ini Insya Allah Besok Kita Akan Ke External External Konveksi Teman-teman Nanti Ada Renold Jadi Kalau Konveksi Bebas Ini Ada Relay Sama Prantal Number Sama Grasshof Kalau Konveksi Paksaan Ini Nanti Ada Renold Dua Soal Ini Ini Saya Ambil Dari Cengel Silahkan Mungkin Bisa Dikerjakan Dulu Kita Akan Bahas Setelah Ini Mungkin Nanti Bagi Yang Sudah Selesai Atau Sudah Mencoba Mengerjakan Bisa Raise Hand Biar Nanti Kita Akan Cek Bareng Bareng Berapa Hasilnya Begitu Mungkin Nanti Kita Akan Mulai Diskusi Dari Jam Sembilan Tepat Teman-teman Silahkan Dikerjakan Recording Dulu Jadi Untuk Cukup Tulisannya Cukup Kelihatan Nanti Kalau Nggak Disled Cukup Nggak Bisa Untuk Dilatihan Pertama Nomor 9 10 Ini Berarti Kita Ketahui Geometrinya Adalah Silinder Mendatar Silinder Horizontal Maka Nanti LC Nya Adalah L LC Nya Adalah L Kemudian Konveksinya Adalah Konveksi Bebas Nanti Outputannya Teman-teman Akan Menghitung Grasshoff Number Dan Relay Number Dilihat Dari Prantal Number Lalu Kemudian Sekarang Kita Cek Dulu Jenis Fluida Yang Bergerak Yaitu Udara Kita Cek Dulu TF 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 Di Sini Kita Tau Untuk Yang Di 9 16 Adalah T Surunding Di 22 Sedangkan TS Di 65 Derajat Celcius T Serombing 65 Derajat Celcius Dan T Ambien Di 22 Derajat Celcius Sehingga TF Disini 65 Derajat Dan 22 Derajat Celcius 16 Dibagi 2 Disini 87 Berarti 43 Derajat Celcius Yang Akan Kita Lihat Maka Disini Kita Harus Hitung Berapa Nilai K Berapa Leve Dan Panteng Nama Daya Suhu 43 C C Oke Nah Ini Next Kita Akan Hitung Teman-teman Caranya Hitung Lihat Dulu Dari Tabel A15 Karena Untuk Interpolasi Tadi Caranya Adalah Teman-teman Harus Ketahui Dua Angka Sorry Dua Tabel Yang Ada Diantara Data Yang Kita Akan Inginkan Karena Disitu 43 Setengah Dan Teman-teman Akan Menghitung Nilai V K Dan Perantel Maka Kita Butuh Data 40 Dan 45 Jadi Disini 40 45 Kemudian Nilai K Adalah Di 0,02662 Dan 0,02699 Ya Itu Untuk K Untuk Nilai K Sedangkan Untuk Nilai V 40 Dan 45 Berarti Yang 3 Sama 4 1,702 Kali 10 Minus 5 Dan 1,750 Kali 10 Minus 5 Oke Sedangkan Untuk Prantel Nomber Prantel Nomber Saya Tulis Disini Aja Prantel Nomber 40 Dan 45 0,7255 Dan 0,7241 Begitu Nah Jadi Kita Harus Hitung Dulu Interpolasi Nilai Kesemua Ini Begitu Untuk Tahu Di Suhu Berapa Saja Di Suhu Berapa Saja Kita Play Kita Hitung Satu Dulu Ini Kayaknya Memang Gak Cukup Waktunya Kita Cek Sekarang Nilai K Di Suhu 43 Setengah Dacet Celcius Nah Maka Kita Gunakan Rumus Yang Sama Dengan Smith Vaness Ini Begitu Ya Ini Saya Insya Allah Semoga Bisa Saya Copy Oke Kita Scanshot Saja Oke Jadi Langkahnya Kita Tahu Nilai K Berarti K Pada Suhu 43 Setengah Dacet Celcius Itu Setara Dengan Suhu Mula-mula Suhu Akhir Begitu Ya Ini Suhu Akhirnya Dulu 45 Dacet Celcius Dikurangi Suhu Referensi Kita 43 Setengah Begitu Ya Dibagi Suhu Akhir 45 Derajat Kemudian Suhu Yang Bawah 40 Derajat Celcius Kita Kalikan Dengan T Pertama K Yang Pertama Tadi Suhunya Ak Besarnya 0,0662 0,02662 Nanti saya Mungkin Bisa Dibantu Untuk Menghitung 0,02662 Begitu Ditambah Untuk Batas Bawahnya Jadi Disini 43 Dikurangi Batas Bawah 40 Derajat Celcius Kemudian Disini Batas Atas Kurangi Batas Akhir 45 Derajat Celcius Dikurangi 40 Derajat Celcius Ini Dikali Batas Atas Batas Atas Atas 0,02699 Jadi 0,02699 Saya Pastikan Dulu Angkanya Tertemunya Berapa Teman-teman Nanti bisa Dibantu Untuk Jawabannya Ini untuk Nilai K Nanti default Persamaan ini Untuk nilai V Untuk nilai Jadi cuma Mengganti Nilai V Sama nilai K Nilai V Sama nilai Perantelnya Begitu Kita tuliskan Dulu Sambil Nanti Ada yang Bantu Untuk Menghitung Ini V Ini Perantel Kita bisa Mulai Hitung Disini Ini Saya Bantu Buat Hitung Saja Jadi V V Di Suhu 4,3 Setengah Dajat Celcius Ini Kita Tau V Nya Adalah Diskositas Pnematik Nya Ya Saya Tulis dulu Ya Teman-teman Ini Banyak Turku Terima 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 Oke Ini Ya Teman-teman Jadi Bisa Dibantu Nanti Bisa Menunjukkan Angkanya Begitu Ya Untuk Berapa K Begitu Ya Berapa K Kemudian Berapa Untuk PR Oh Saya Mungkin Bisa Andu Aja Yang Tadi Untuk Sebagai Acuan Sebagai Acuan Kalian Nanti Jadi Untuk Menghitung Interpolasi Kita Membutuhkan Batas Begitu Ada Batas Atas Dan Batas Bawah Jadi Batas Atas Dikurangi Suhu Acuan Kita Dibagi Batas Atas Dikurangi Batas Bawah Dikali Ini Yang Bawah Dulu Yang Kecil Dulu Jadi Kalau K Berarti K Yang Di Suhu 40 Kemudian Kita Tambah Dengan Batas Acuan Kita Dikurangi Batas Bawah Dibagi Batas Atas Dikurangi Batas Bawah Nanti Ini Referensi Adalah Suhu Yang Lebih Tinggi Ini Ini Untuk K Pr V Nanti Selanjutnya Teman-teman Sudah Punya Nilai K Pada Suhu 43 P Pada Suhu 43 Dan Pr Pada Suhu 43 Selanjutnya Adalah Teman-teman Bisa Hitung Grasshoff Nanti Kita Mungkin Bisa Saya Jadikan Tugas Nanti Teman-teman Bisa Hitung Lagi Saya Jelaskan Caranya Saja Dulu Setelah Teman-teman Tahu Nilai V Nilai K Dan Nilai PR Pada Suhu TF Yaitu 43 Setengah Gajah Celcius Teman-teman Bisa Menggunakan Ini Untuk Menghitung Nilai Grasshoff Untuk Hitung Nilai Grasshoff Kemudian Setelah Itu Teman-teman Bisa Menghitung Nilai Nassel Number Nah Nassel Number Yang Kalian Akan Pakai Adalah Yang Cukup Kompleks Tadi Yang Cukup Kompleks Saja Yang Ini Sekalian Buat Latihan Teman-teman Jadi Pakai Yang Ini 0, Sorry Silinder Silinder Mendatar Pakai Yang 0,6 Ditambah 0,387 R Apakah Per 6 Dibagi 1 Ditambah 0,5 99 PR Dan Sebagai Pak Kedua Ini Saya Pakai Yang Ini Aja Biar Lebih Kelihatan Oke Jadi Nassel Number Pakai Yang Itu Oke Nassel Number As 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 P D L L Kemudian Habis itu Dari Nassel Number Bisa Hitung Nilai H H L K K Dibagi LC D Kali Nassel Number LC Silinder Adalah L Nya Tanjang Sudah Hanya Tau As Nya Tau Maka Dari Sini Teman Bisa Hitung Ki H As T S Main T Dari Sini Begitu Ya Itu adalah Algoritma Di Nomor Satu Nanti Dicoba Dikerjakan Lalu Selanjutnya Di Nomor Dua Sekarang Di nomor Dua Ini Bedanya Adalah Ini Apa ya Tujuh Dulu Oke Oke Saya Mungkin Tidak Usah Di Bisa Biar Nanti Ter Distract Lalu Kemudian Yang Ke 921 Teman Teman Disini Teman 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 Akan Menghitung Nilai TS Jadi Determine Outer Surface Temperature Of Resistant Wire In Stead Operation If Fluid Air And Water Jadi Kalau Fluidnya Air Dan Eh Sorry Air Udara Dan Air Begitu Nah Disini Diketahui Bahwa Udaranya Adalah 500 Dan Kemudian Airnya Adalah 40 Derajat Celcius Nah Disini Untuk 921 Oke Untuk Yang Di 921 Maka Geometrinya Tetap Silinder Silinder Horizontal Silinder Horizontal Kemudian Konveksinya Konveksinya Adalah Bebas Lalu Kemudian Yang disini Yang membedakan Adalah Jenis Fluidanya Jenis Fluidanya Ada 2 Dik disini Soalnya Begitu Jadi disini Kita tahu Kinya dulu ya Ki Dan Panjangnya Meternya Tau 400 1 Dan Setengah Kinya Adalah 400 Watt Kemudian Panjangnya Adalah 1 Meter Diameternya Setengah Jadi Kalau Silinder Horizontal Maka LC Adalah L Berarti 1 Meter Nanti Lalu Kemudian Kita tahu T T Apa Dulu Sebentar Kita Cek Disini 20 Begitu Ya 20 Derajat Celcius Ini Adalah Untuk T Surundingnya T Surundingnya Adalah 20 Kemudian Teman-teman Diminta Untuk Menghitung Jika Nanti Dipakai Udara 500 Dan Kemudian Airnya Di 40 Begitu ya Airnya Di 40 Derajat Sebentar Saya Cek Dulu Untuk Derajat 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 Terima kasih. Terima kasih. Di sini kita memerlukan beberapa asumsi, jadi di sini kita akan evaluasi. Di sini di soalnya diketahui bahwa gunakan properties di udara adalah 500 dan air 40 derajat. Jadi di situ kita akan gunakan dua hal, setelah tahu di sini, maka untuk ngitung TS yang pertama, untuk yang di 921A, ini kita gunakan udara pada suhu 500 derajat Celcius. Di sini kita tahu tadi TS-nya adalah 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius, betul. Di sini untuk yang 91A, kita gunakan udara 500 derajat lagi dengan menggunakan data tabel A15, teman-teman gunakan untuk menghitung V, K, dan PR. Di sini, nanti caranya sama, teman-teman, kalian gunakan ini, lalu kemudian hitung LC-nya adalah L, kemudian hitung lapisan filmnya, begitu ya. Ini adalah, karena ini ninjaunya hanya terhadap 500, maka kita akan bagi 1 per 500 dikurangi 0, begitu ya, 500 saja. Jadi 1 per 500 betanya, betul betanya 1 per 500 saja. Sehingga, nanti kita tahu, kita bisa hitung Grashoff dari situ, dan perantelnya, kemudian nanti tahu rele, setelah itu baru hitung NU sama kayak yang sebelumnya, kita kemudian tahu H, begitu ya, tahu H-nya, baru tahu Ki. Tahu Ki, di sini teman-teman harus tahu S-nya. Nah, Ki, ini nanti kita bisa hitung berapa T-S-nya. Begitu ya, jadi di sini kita bisa tahu berapa T-S-nya. Dicoba dulu, di rumah, sama halnya juga yang di 921B, begitu ya, di 921B, ini untuk udara pada suhu, sorry, air, pada suhu 40 derajat Celcius. Kalau untuk air, maka data yang teman-teman gunakan, bukan lagi tabel A15, begitu ya, tapi kita akan cek di tabel A13, tapi nanti coba cari yang water ya. Cari yang di, coba ke atas dulu, saya soalnya nggak begitu hafal sama grafiknya. Ini ya, A9, teman-teman, gunakan tabel A9. Oke, gunakan tabel A9 ini ya, A9 di suhu 40, jadi nanti ada nilai PR, K, dan V, gunakan yang liquid ya, gunakan yang liquid saja, begitu. Jadi, digunakan nilai tabel A9 untuk, yang di sini, gunakan tabel A9 untuk tahu berapa V, K, dan plantel number, begitu ya. Cari yang liquid, teman-teman, karena kita pakainya water biasa, air biasa. Nah, dari sini sama halnya, teman-teman akan hitung grasshop, dan nanti kemudian dengan bantuan plantel number, teman-teman tahu rele, kemudian tahu nasal number, kemudian nanti tahu nilai H, dan tahu nilai A, S, tahu nilai Q, maka dari sini kita bisa hitung berapa nilai TS-nya, begitu ya. Dari TS-nya. Jadi, bedanya hanya di propertisnya, bedanya hanya dari propertisnya, kalau ini pakai air di tabel A9, sedangkan untuk yang 21A, teman-teman gunakan tabel A15 seperti biasa. Dan, bedanya adalah 1 per 500 di sini, sedangkan di sini adalah bedanya otomatis 1 per 40 ya, bedanya adalah 1 per 40 derajat celcius, begitu. Kalau saya tidak salah, nanti dia bedanya adalah 1 per 40, di sini 1 per 500. Oke, insya Allah, itu, oh iya, jangan lupa teman-teman, untuk tabel beta itu nanti dalam Kelvin, begitu ya, dalam Kelvin. Yang saya tampilkan ini tadi, sepertinya masih dalam derajat celcius ya. Oke, jadi perlu diingat-ingat, beta itu dalam Kelvin ya, teman-teman. Jadi, Tf-nya ini, 1 per Tf ini dalam Kelvin, begitu. Baik, insya Allah, itu nanti dicoba dulu di rumah, kita akan bahas ini, kalau misal teman-teman sudah mengumpulkan, nanti kita akan bahas bersama-sama untuk ngecek kira-kira perhitungan teman-teman betul atau tidak, begitu ya, secara asinkron saja. Insya Allah, mulai minggu depan, kita akan lanjutkan untuk materi berkaitan dengan konveksi bebas secara, eh, konveksi secara paksaan. Ya, Kasa, silahkan, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu, izin bertanya, berarti nanti untuk Tf-nya itu yang 40 sama 500, Tf. Berarti suhu air dan udara itu sendiri ya, Bu, enggak seperti sebelumnya kan itu Tf plus T lingkungan dibagi dua gitu. Iya, betul, jadi ini berdiri sendiri begitu, Kasa, jadi 0 terhadapnya, karena kan yang menjadi acuan terhadapi dalam hal ini adalah udara 500 dan kemudian air 40 derajat, ini hanya acuan di luar begitu, Kasa, sehingga Tf-nya adalah 500 ditambah 0, gitu ya, 500 derajat ditambah 0 derajat dibagi dua, begitu. Sedangkan nanti untuk yang 40, nanti juga 40 dibagi, ditambah saja, gitu, ditambah. Kalau untuk beta kan, 1 dibagi TS ditambah T surrounding, gitu ya, nanti itu hanya 500 ditambah 273, karena dia Kelvin. 1 dibagi 500 ditambah 273. Sedangkan kalau betanya air, betanya air berarti 1 dibagi 40 ditambah 273 dulu, ditambah lagi 273, begitu, Kasa. Jadi berdiri sendiri, dan nanti untuk, karena TS-nya yang 20, ini nanti akan kita hitung, digunakan nanti untuk menghitung, TS-nya, maksud saya yang 20 derajat tadi, digunakan untuk menghitung TS-nya, begitu, begitu, Dik. Saya tuliskan saja biar teman-teman enggak bingung ya, karena ini meninjaunya di luar subjek, begitu, Dik. Sehingga 1 beta, ini nanti adalah, kalau 40 berarti kita tambahkan 273 dulu, berarti 313, ya. 313 ditambah 273, begitu, jadi sistemnya 0, suhu referensinya adalah 0. Sama halnya untuk yang di 500. Kalau yang di 500 ini, berarti ya 1 per udaranya saja, begitu, jadi 1 per beta adalah suhu referensinya 500, 1 per 500 ditambah 273, gitu. Jadi hanya 1 per 500 derajat untuk betanya, sedangkan untuk yang udara juga 40 ditambah 273. Jadi suhu referensi 1 per beta ini adalah, adalah, apa namanya, konversi 40 derajat ke Kelvin. Jadi 40 ditambah 273, sedangkan untuk yang 500 ini adalah 1 ditambah 500 ditambah 273, begitu, teman-teman. Ini digunakan kalau semisal kasusnya kayak yang di soal ini, Dik. Jadi seharusnya kan TS-nya, itu kan kita ketahui ya, biar nanti kita tahu suhu permukaan filmnya. Tapi karena permukaan filmnya ini kita akan cari, begitu, maka propertis dari udara dan air ini nanti menjadi tunggal, begitu ya, menjadi tunggal, sehingga 1 per beta-nya adalah ya, 1 per 500 derajat Celcius, atau 1 per 40 derajat Celcius. Tetapi sekali lagi, karena 1 per beta ini nanti dalam 1 per Kelvin, maka teman-teman harus konversi dulu suhunya, begitu ya. Jadi 1 per 7, 2, 3, dan 1 per 3, 1, 3, gitu. Untuk menghitung grasshop number-nya nanti. Begitu, Kasah. Jadi kalau yang sebelumnya kan, si TS-nya ditahui nih, jadi teman-teman bisa ninjau langsung dari suhu filmnya. Jadi suhu filmnya tahu, teman-teman bisa hitung V, bisa hitung K, bisa hitung perantel ya. Tapi karena di sini kita tinjau dari suhu 500 dan suhu 40, maka untuk menghitung V, K, dan perantelnya kita cukup pakai 500 dan 40 saja. Sedangkan nanti pada saat menghitung nilai grasshop, untuk nilai grasshop, kan nanti ada TS-T surrounding itu ya. Nah itu nanti teman-teman gunakan 40 dikurangi 20 atau 500 dikurangi 20. Jadi untuk sementara, teman-teman mereplace 500 ini menjadi TS, tetapi tidak digunakan sebagai menghitung 1 per beta. Jadi 1 per beta tetap 500 itu saja, tidak kita kurangi dengan suhu ambiennya, begitu teman-teman. Itu khusus tinjauan untuk mandiri kayak gini ya. Karena kenapa kok tidak ditinjau yang dikurangi 20? Karena di sini 500 ini kita tinjau sendiri, mandiri. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan, kalau yang contoh soal yang sebelumnya kan TF ya, yang mana TF memang TS dikurangi T surrounding dulu. Tapi karena di sini kita gunakan hanya 500, maka beta di sini ya hanya 500 saja. Jadi kalau misal TF ya nanti 1 per TF di sini. Tetapi karena di sini kita pakainya 500, maka beta ini adalah 1 per 500. Tapi dalam Kelvin di 7.73, 1 per 7.73. Mungkin itu, ada yang masih belum paham kah teman-teman untuk ini? Maaf Bu, tadi kan waktu menghitung GR itu menggunakan T dikurangi T surrounding, tadi berarti TS-nya menggunakan yang 20 itu atau yang mana ya, Bu? Yang mana, Kasah? Untuk menghitung GR kan itu membutuhkan TS dan TS surrounding. Ya, betul. Nanti TS-nya menggunakan yang mana, Bu? TS-nya pakai yang 500. Jadi pakai yang 500, nanti key-nya baru TS-nya yang kita akan hitung. Begitu, Kasah. Berarti TS surrounding-nya 0 ya, Bu? TS surrounding-nya 20. Jadi yang untuk ini, untuk menghitung GR, jadi 500 dikurangi 20. Untuk yang 40 nanti 40 dikurangi 20. Begitu. Ambiennya, karena sudah diketahui 2, sorry, ini ambien ya, 20. Dan jadinya adalah ambiennya. Begitu, Kasah. Jadi untuk menghitung GR yang di sini, kita pakai 500 dikurangi 20. Sedangkan untuk yang 40 di sini, GR-nya 40 dikurangi 20. Begitu. Karena propertisnya ditinjau dari air saja 40 derajat. Begitu, Dik. Untuk menghitung GR-nya ini nanti. Tapi betanya adalah 1 per 40 saja. Tidak Kasah tambahkan 20, begitu maksud saya. Begitu, Dik. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi, begini ya teman-teman, saya ulangi. Jadi, kalau semisal kasus konveksi, mungkin saya harus, karena kalau nggak di-slideshow itu suka, apa, mencar-mencar begitu untuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.